Intro Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan, guru-guru dan para hakim yang saya kasihi sekalian. Kami dari kumpulan Ester yang dianggutai oleh Rafina, Merlina dan Denny. Hari ini kami ingin membantangkan hasil projek kami yaitu Kerber Table Lamp. Bahan-bahan yang kami gunakan ialah kita semula seperti kotak, tisu, rapur dan cat warna. Kami menggunakan teknik cepuk-celupan untuk menghasilkan projek ini. Bagaimanakah cara membuat projek ini? Pertama, kita perlu mengukur cardboard mengikut saiz yang ditetapkan. Kedua, kita perlu mengguntingkan cardboard dan gamkan serta kemudian catumkan mengikut bentuknya. Ketiga, kita perlu mengecatkan cardboard ini. Cardboard Table Lamp ini boleh digunakan semasa kecemasan. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Oke, ada beberapa soalan. Nah, cikgu mau tanya. Pastikan kamu sudah ready. Di sini, cikgu tengok kamu punya hasil produk ini berbentuk polygene kan? Oke, berapakah sudut? Oh, sorry. Bagaimanakah kamu memastikan polygene anda itu bersudut tepat? 90 darjah ataupun 135 darjah? Kalau oktagon. Bagaimana kamu pastikan? Adakah sudut itu tepat ke 90 darjah? Ada alat kamu guna? Ada alat yang kami gunakan ialah membaris panjang dan projector. Projector? Yes. Nama dia projector atau protector? Protector. Protector, ah. Protector itu apa itu? Computer itu? Oke, bagaimana kamu menghitung parameter produk kamu terlantuk kamu? Untuk mengukur. Untuk mengukur. parameter. Parameter. Ya. So, kamu ada ukurkah parameter kamu punya produk ini? Ada. Bagaimana besar? 11 cm sama 16 cm. 14 cm itu apa? 16 cm itu apa? Panjang. Panjang. 14 cm itu ialah panjang atau lebar? Iya. Lebar. Tingginya berapa? 16 cm. 16 cm. Iya, 16 cm. Adakah Anda berpuas hati dengan hasil produk kumpulan kamu? Iya. Iya saja? Iya. Oke. Oke. Terima kasih. Dari sudut. Dari sudut kreativiti cuma ini sudah tidak ada, menjalanya. Sudah. Berarti lampu kah? Boleh kasih on-kah lampunya? Boleh. Oh. Lalu lagi dengan apa? So, ini kamu guna tisu? Pakai lampu LED LED, 3 baterai So, ini boleh gantung begitu Oke Oke, terima kasih Terima kasih Sama Sama Eh, selesai Sejahtera kepada guru-guru dan rakan-rakan saya sekalian Hari ini kami akan memberi tangkan hasil produk kami yang diberi nama yogurt Untuk menghasilkan produk ini kami guna menggunakan bahan seperti kotak, kata, gunting, kertas warna, pembaris, bulgan dan cat air Kami gunakan size yang kami guna Seterusnya kami akan memberi tahu bagaimana kami membuat stem project ini Kami menggunakan kotak, kotak, dan pembaris, dan gunting untuk membuat kotak kami sama, eh, kami sama saya Untuk menghasilkan produk ini, kami tiga mengejar sama dan menggunakan IG sendiri Oke, terima kasih Oke Jika ada beberapa soalan Oke, project stem challenge ini boleh disiapkan 3R kan Betul kan So, boleh kasih, boleh kamu terangkan apa itu 3R Apa nama punya 3R itu Jangan betul, kami pun tidak tahu Oke Tidak tahu 3R itu Yang pertama, reduce Yang kedua Reuse Yang ketiga Recycle Tiga arah So, produk yang kamu hasilkan ini menggunakan bahan-bahan 3R Paham? Ya Paham kan? Oke Ehm Bagaimana kamu memastikan yang ukuran itu tepat 90 darjah Apa kamu gunakan untuk menyemak ataupun memastikan dia 90 darjah tepat? Kami mengguna pembaris untuk mengukuran saiz kami yang berhubung Oke Untuk memastikan sudut itu tepat 90 darjah ataupun 45 darjah, adakah kamu gunakan alat yang kamu gunakan? Hari itu, jika ada di situ, jika nampak ada alat yang kamu gunakan Boleh nampakkan tidak alat itu? Pembaris gunting Kata Ehm Ehm Apa itu? Ehm Ehm Dari itu, ya? Apa nama pembaris itu? Apa nama pembaris itu? Ehm Sorry Acikku, siapun terlupa Oke Nama pembaris itu ialah pembaris protected Protektor 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 Yang semi jelatan itu Ah, ingat itu Ehm So inilah masa kamu mau Ehm Pelajaran Ehm 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 Apakah teknik seni yang kamu gunakan untuk menghasilkan Ehm 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 Warnakan Teknik celupan Teknik celupan Oke, bagus Teknik celupan Ehm 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 Sekarang cikgu mau tanya kamu punya pengalaman lah Ehm Sebuah ahli kamu bekerja sama Adakah kekurangan atau kelebihan Pasukan ataupun kumpulan kamu Dan adakah kamu rasa berkuasati dengan Hasil produk kamu ini Ehm Ehm Kami bekerja sama Ehm Ehm Kami Ehm Dan kami bekerja sama Ehm Ehm Jagunteng Tercak Dan ini puncak Adakah kamu berkuasati dengan hasil akhir produk kamu Kepulangan kamu ini Ya Apa yang kamu dapat daripada produk Ehm Keserenakan Boleh hidupkan lapu gak? Berfungsikan lapu kamu? Enggak Ehm Kami tercukup masa se Ehm Saya lupa bawa Terus Ehm Metri dia pun tidak Metri pun tidak Metri pun tidak Metri pun tidak Metri pun tidak Kita boleh tengok kamu punya hasil percaya Oh di dalam itu kamu punya Tadi ada lampu Tadi ada lampu Atau ada paper Untuk ada paper Tak O'DAH Oke Oke Selamat pagi dan selamat sejahtera Kami ucapkan kepada guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi Kami dari kumpulan Fantasi 4 Kami akan memperkenalkan nama-nama ahli dari kumpulan kami Perkenalkan, nama saya Siti Fatiha Wakil daripada kumpulan Fantasi 4 Saya Queenie Natasha Saya Chelsea Dan juga saya Rino Glory Pada hari ini kami akan membentangkan hasil produk kami Yang bernama Cardboard Table Lab Bagi tema untuk Table Lab kami Ialah tanaman dan tumbuhan Seterusnya, Queenie akan kongsikan bahan-bahan yang telah kami gunakan Selamat pagi, saya Queenie Bahan-bahan yang kami telah gunakan ialah Tetap, warna air, lidi, tisu dapur, gelang geta, pembaris panjang, bekas, berus, lugan, blustik, kertesefo, dan lampu Bahan-bahan tersebut adalah bahan kita semula Bagi yasan pula, kami menggunakan clay Clay tersebut kami buat dalam beberapa bentuk Seperti bunga dan lainnya Clay tersebut bisa diartikan sebagai aneliat buatan Terdapat banyak jenis clay Yang terbuat daripada adonan tepung Marahin Aneliat Bubur kertas Dan polimeri Bagi langkah-langkah pula akan diterangkan oleh Siti Fateha Saya akan terangkan langkah-langkahnya Yang pertama, kami akan mengikat tisu dengan gelang geta Kemudian kami akan celupkan tisu itu ke dalam warna air dan keringkat di tempat yang panas Setelah itu, kami akan mengukur kotak tersebut mengikut unsur matematik Kami telah mengukur kotak tersebut mengikut ukuran yang telah diberikan Bagi ukuran panjang, bahagian yang di dalam ialah 18 cm Untuk lebar ialah 9 cm Bagi yang di luar pula ialah 22 cm Dan di dalam dan lebar ialah 13 cm Setelah mengukur, kami akan membuat tapak dan mengotong 4 bahagian secara kerjasama Selepas itu, kami akan menguarnakan kotak tersebut dengan warna hitam Lalu keringkan di tempat yang panas Sementara menunggu kering, kami membentukkan kle tersebut menjadi bunga, arna, dan daun Kemudian, kami akan keraskan kle tersebut di mana-mana sahaja Selepas tisu dan kotak itu kering, kami sambungkan kotak itu dengan glugan Dan letakkan dan nekatkan tapaknya Selepas kle itu keras, kami akan hiaskan dan nekatkan kle itu di kotak tersebut Letakkan lampu yang telah disediakan dan inilah hasilnya Selepas itu, Rinoa akan menerapkan kegunaan table lamp tersebut Kepentingan table lamp ini dapat membantu kita ketika kita tidak ada elektrik Menumpukan lampu di kawasan kecil dan memudahkan kita untuk bekerja dan belajar Itu saja dari kami, sekian terima kasih Oke ya, ada soalan daripada cek bu Apakah, boleh terangkan bagaimana kamu siapkan lapisan kain itu, seperti itu Yang berwarna-warna itu, apa nama kain itu? Kain kah? Atau kertas? Ini tisu Tisu Boleh terangkan bagaimana kamu menghasilkan hasil sebegini? Kami letak warna itu dalam air atau bekas Lepas itu, kami ikat tisu ini dengan getah Baru kami rendam, kami peras, kami keringkan Boleh menambahkan teknik dalam DSP Apakah teknik tersebut? Yang dipanggil sebagai teknik? Betul-betulnya? Bukan Hasilkan tisu sebegini, warna-warni Kamu jangan, kamu ikat tisu itu, kamu rendam di air berwarna Dan beginilah hasilnya Ini teknik PSP kan? Apakah teknik tersebut? Air dari Teknik celupan Yes, betul Teknik celupan Satu lagi soalan cikgu Projek STEM Challenge ini Sebenarnya lebih tertumpu kepada Menggunakan bahan-bahan Terpakai Betul So yang kita panggil 3R Kamu faham ke apa itu 3R? Dan Tidak apa lah Cikgu ingin tanya lah Apa itu 3R? 3R itu Boleh nyatakan Apa 3R itu? Oke, simpan ya soalan ini Kamu gunakan barang ini untuk menghasilkan ciptaan kamu ini daripada barang-barang apa? Daripada kotak Ini barang-barang yang panggungan Barang-barang apa dia? Barang-barang kita semula? Barang-barang kita semula So barang-barang kita semula itu Sudah bagi ini Di dalam bahan-barang kita semula Yang di dalam bahan-barang kita sebagai 3R Apa itu? Di antara 3R, 3R sepuluh itu apa dia? In English 3R 3R Recycle 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 Second Recycle Recycle Selalu juga kan dalam benda-benda ada tulis 3R Recycle Recycle Paling yang buat Bermula daripada R Ini kalau udah cakap ke dalam bahasa lain Ini kenal juga dalam bahasa Inggris Bermula daripada R Rupa Rupa Oke so nanti Nanti Balik buat Sampai penuh Oke selanjutnya dalam Pembentangan Saya kira-kira nanya kabuk Adalah terbilih Mereka Katanya Apa itu 3R Pemguna Ini apa itu 3R Oke 3R itu ialah Reuse Reuse Recycle Oke Semuanya sebanyak yang mau jawab Jangan akan tanya Ini peringkat mungkin Oke Alright Yang terakhir daripada Cekula Apa yang kamu dapat Daripada Membuat projek ini Pengalaman kamu Ambilalah sebab Dapat membuat projek ini Dengan rakan-rakan Bagaimana dengan hasil yang telah berlaku Kami Was hati Sebab Sikit Ada Sikit Cantik Tapi Tidak segerapa Tidak segerapa cantik Sikit cantik Jadi apa Tentangan kamu Tentang masih Cipta Setelah kamu melihatnya Bukannya kepada Selamat Sedikit Selamat Kamu tidak bercakap Bagi mic Menolak Dia belum Lai bersuara Dari tadi Kenapa tempat Kenapa 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 Bagi kamu Siapa nama kamu Chelsea Tentangan Tentang hasil cita Maksudnya Kamu punya refleksi diri Tidak boleh jawab Tentang hasil cita Tentang hasil cita Tentang hasil cita Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 terima kasih. So, berapa harga dan universal? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Boleh, ini ada gam nih kan? Oh, decoration sampai hasil gam decoration? Kami semua, saya yang bagi aja, terus ada orang tolong saya Kamu lah ketua nih? Ini saya kasih kuyak-kuyak surat kabar Ini kamu lekat jamnya tapi kena gam? Ya, dulu kan Ini apa, ini guna ada nih, tajam spike di dalam Terjatuh Terjatuh, oke Salam sejahtera, saya ucapkan kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian Kami dari Kumpulan Direksi Kumpulan kami dianggotai oleh Alaina, Ivy, Angel dan Brenda Pada hari ini, kami ingin membentangkan hasil kerja lampu meja yang telah kami buat Sebelum memulakan proyek ini, kami memerlukan bahan-bahan yang berikut Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu meja ini adalah kotak, tisu dapur, lidi dan gelang getak Setiap bahan yang kami gunakan ialah bahan yang boleh dikitar semula Manakala Alat yang kita Alat yang kami gunakan semasa membuat proyek ini adalah gunting pembalis, warna barus, warna air, pisau, pensel, dan glogan Memang lampu meja kami adalah geleksi Lekting yang kami gunakan adalah teknik celupan Ketinggian lampu meja kami adalah 16 cm Manakala Lebar lampu meja kami adalah 11 cm Fungsi lampu meja ini adalah untuk kenyamanan mata, keresan meja, dan rodak ini juga mempunyai cahaya yang membolehkan ia digunakan pada tempat yang gelap Itu sahaja daripada kami, sekian terima kasih Oke, ada beberapa soalannya dari Cikgu Ini soalannya apa sih Cikgu tanya nih? Kan, proyek STEM Challenge ini berkonsepkan 3R, kan? Kita harus dikulang So, boleh kamu menyatakan sebut apa itu 3R? Recycle, reuse, renew Tidak Tidak Tadi kamu ada sebut mengenai teknik PSP, kan? Ada Teknik celupan Terima kasih Oke, sekarang soalan berikut adalah mengenai apa yang semangat berpensilah daripada kamu dan adik kembilan kamu Apa yang kamu dapat daripada melaksanakan proyek ini? Dan adakah kamu berpuas hati mengenai hasil kamu ini? Aku rasa berpuas hati Ya, kami berpuas hati Kami dapat mencoba atau Ya, mencoba membuat sesuatu yang baharu dan mempelajari sesuatu yang baharu Kami dapat belajar teknik yang baharu Siang Siang Sebelah Apa yang namanya? Berenda 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 Ya, mas Apa perasaan? Apa perasaan kamu dapat bekerja sama pahlawan keluarga kamu? Gembira dan seronok Tangga Sama Gembira Engine Rampu klip Ini lampu lilin? Ya Lampu klip Kita kontrol disini, ini siapa yang ambil nih? Lampu lilin tuh siapa punya? Atau bapak punya, kamu ambil nih? Ini? Dari pada mana? Ini apa? Langsung sini? So dia punya konsep ini apa? So Cikgu nampak ada planet, ada... Ha? Space. Okay. So ini konsep space. Yang ini apa? Yang ini apa? Bumi. Ini bumi? Bukan satu sejakah planet yang hijau? Ini apa? Bumi. Dari segi kemasan. Ini macam mana buka ni? Creativity. Okay. Jangan naik. Jangan bukit. Okay. Terima kasih. Okay. Okay. Kita mulai mulai sekarang. Kenalkan di, kamu punya keuntulan dan hasil kamu. Kenakan nama juga. So, ikut ada. Tidak tahu. Hello. Saya Nasrul. Saya rotas. Terima kasih. Oke. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Cikgu. Sehat? Sehat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. 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 Sama kotak. Tangan crisi. Isu. Sama kotas. Dengasitus. Itu sebab kamu sudahwarnakan kotak tu? Kotak apa? Kamu ambil daripada kotak apa? Kotak kasut. Kotak kasut. Bagaimana kamu hasilkan Bagaimana kamu hasilkan warna di visio Corak Kamu guna teknik apa? Ya Coba cerita dari pulang Bagaimana kamu buat Bagaimana kamu Kasih color Bagaimana kamu Kasih kering Bagaimana kamu Ambil Isio dulu Ambil kata Kasih warna Mungkin Mungkin Siapa yang warna Siapa yang warna Siapa yang warna kamu Masrul Bagaimana cerita Masrul Kamu kenapa? Pasang Masrul Oke Cakep saja Masrul Kasih warna Terus Kamu warna pakai warna apa? Warna 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 air Ya air Bagaimana So sebelum kamu warna air itu Bagaimana Kamu warna dengan berus Atau Bagaimana Berus Masih Ayat dip Oke Masih dip So Kasih celup Belakang Celup di air Selepas kamu celup di air Apa perlu membuat dengan tisu Kami Isi jamur Kenapa? Kau tiap boleh buka terus Selepas kamu celup Nanti dia Koyak Nanti dia koyak Kamu rasa berpuasa tidak dengan hasil kerja kamu ini? Perundang kamu Apa perasaan kamu? Bekerja bersama-sama Tak suruh dengan Motasius Happy 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 juga Oke Kita tengoklah Kau ini apa Si kerja ada lampu di dalam Tidak ada lampu Hah? Tidak ada lampu Tidak ada lampu Dari segi Hasil ini memang Kemas Hasil kamu kemas Hasil kamu kemas Cuma Tidak lampu lah di dalam Sebab kamu cakap tadi lampu bukan? Oh Hasil saja kemas Cuma Tengok tengok tidak lengkap lah Dari sini Dapat juga kamu ada usaha untuk buat lapisan Untuk memegang tisu itu di dalam Macam frame Frame jendela Memang kemas lah Tanya lah Tapi masih boleh ditambah baik kan? Tidak Apa ini? Lampu Kasih Dia punya tapak Supaya dia beli kegang kuku Ini dia tidak kuku kan? Ya Nah Semua mau ditambah baik lagi lah Oke Lania Selamat pagi guru-guru dan rakan-rakan sekalian kami dari kumpulan trio Yang dianggotai oleh Christian Azzin dan saya sendirikan Kami akan membentangkan hasil kami membuat kart keyboard Kart keyboard table lamp Lampu ini menggunakan bahan Kitar semula bahan yang kami gunakan ialah kertas kotak tisu dapur dan cat Kami menggunakan teknik celupan Untuk menghasilkan kodak ini produk yang kami hasilkan 11 cm 16 cm yang telah kami ukur menggunakan pembaris Seterusnya saya akan membentangkan bagaimana cara membuat keyboard table lamp Pertama kita perlu mengukur cardboard mengikut saiz yang ditetapkan Kedua kita perlu menggunting cardboard dan gam serta cantumkan mengikut bentuknya Ketiga kita perlu mengecatkan cardboard ini Kegunaan cardboard table lamp pula boleh digunakan untuk menerangkan kawasan bilik Apabila tidak ada bekalan elektrik Karena projek ini menggunakan baterai Selain itu Kos untuk membuat cardboard table lamp Ini memerlukan kos yang rendah Kerana bahan yang digunakan daripada sekitar semula Diharapkan projek ini dapat memberi manfaat kepada orang ramai Sekian dan terima kasih Oke Kita tanya Ada soalan cik gula Yang pertama ialah Cik gula nama kamu guna kotak kan Kotak apa kamu guna? Kotak Kotak cardboard Dari kotak apa? Kamu beli kah? Beli Kamu beli cardboard Beli kotak yang terpakai Bukan daripada dirumah kamu bawah Azih membawa Azih membawa Azih? Kotak apa dulu Pak Azih? Badi Kamu beli Bukan terpakai Tidak dirumah yang kotak Misurkah kotak kasutkah kotak Ada juga yang saya pakai kotak kasut Mana kotak kasut seperti ini? Bawa Azih Satu lagi Boleh kamu Fongsi pengalaman Bagaimana kamu hasilkan tisu itu? Warna itu? Pengamalan kami sangat gembira kerana Dhani Membuat sama-sama dengan kumpulan Beritahu Saya ingin tanya Bagaimana kamu buat itu? Tisu warna itu? Bagaimana kamu buat itu? Bagaimana kamu buat itu? Cara beberapa beben itu saja? ya ada lampu ada lampu? ada lampu? ada lampu? ada lampu? ada lampu? oke oke kita hasil kerja hmm dari si kekemasan ada kurang sedikit kemas lah dan kamu bilang lamp tapi tidak lampu masih kurang lah kalau kamu jawab kamu buat table lamp pastikan ada lampu lah karena masih mau ikut apa yang kamu jawab ini macam foto kan? tapi kamu punya cara ini memang iyalah yun lah cantik cantik jadi dia berwarna-warni siapa yang buat ini? saya kamu jadi kalau sama kamu bahagi-bahagi kamu punya tugas oke bagus assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada guru besar guru-guru salam salam kami dari kumpulan style lamp dan kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu nama saya nama saya nama saya Aisyah nama saya Kisya pada hari ini saya akan membentangkan hasil projek kami yang bertajuk karbot table lamp antara antara bahan-bahan yang kami guna ialah kotak terbuang lugan cat warna kertas evo air pemberus pembaris panjang gunting dan surat kabar ada bahagian perhiasan pula bahan-bahan kita semula yang kami guna iaitu cengkerang siput dan botol plastik bahagian tisu yang kami gunakan di kotak tersebut di kotak tersebut boleh dikaitkan dengan subjek PSV kerana kami telah menggunakan teknik celupan warna yang kami gunakan di tisu tersebut kebanyakan warna yang cerah seperti warna ungu oran dan kuning ini boleh ini boleh menarik lagi perhatian penonton baiklah seterusnya saya beralih ke subjek matematik dimana kami menggunakan bentuk oktagon oktagon yang bersudut 135 darjah bahagian lebar bahagian lebar frame ialah 3 cm ialah dan panjang sebanyak 7 cm tinggi pula tinggi pula sebanyak 24 cm saya akan beralih ke subjek sains kita kita semula ialah proses menukar bahan buangan kepada objek yang bahan kesimpulannya kami harap projek karbon tablet ini boleh memberi manfaat kepada pengguna sekian daripada kamu terima 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 Ada lampu enggak? Ada Jadi? Jadi apakah manfaatnya? Boleh? Boleh membuat perhiasan Mulai dari mana perhiasan? Apa kegunaan lampu? Kegunaan lampu Boleh Boleh kasih cerah Apa yang dia kasih cerah? Rumah Ayat kena habis, kena lengkap Jangan gantung Dalam ayat yang terbuka Dalam ayat yang terbuka Kegunaan lampu yang kami cipta Boleh mencerahkan rumah Dan sebagainya Satu Satu Saya beratikula Ada satu kumpulan itu Jika mereka menghasilkan produk Mereka mereka punya idea Jadi mereka membuat Space Contoh satu Yang kamu punya atau Kamu punya konsep ini? Kamu punya produk Itu konsepnya ialah Space Ini masyarakat Ini masyarakat Bagaimana situ? Bagaimana situ? Konsep laut atau konsep? Ya Konsep laut Ya Konsep laut Sudah Bagaimana situ? Konsep laut Konsep laut Konsep laut Ya Konsep laut 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 Bateri tu sebabnya tu Energizer Rechargeable tu mahal Nanti kamu ambil balik Marah bapamu nanti Energizer Rechargeable tu Ok So daripada kegemasan Boleh dikatakan Gemas Gemas Ok Arrangement Kabel pun sangat tersusun Mungkin sebab kamu punya ruang besar kan? Ok Ini pakai potol Untuk hasilkan Jadi bunga Ok Kuku Memang kuku Kotak ini kotak apa? Kotak kasut Kotak Kotak Dari mana ini kamu ambil? Dari ofis Dari ofis? Oh Barangan lah Ya Ok Ini pun Gantik Ini teknik apa? Anda panggil? Cilupan Cilupan Ini Siput Siput Siapa yang pergi kutip Kami Kutip Kamu kutip di mana? Di 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 bawah Di bawah mana? Di alamah rumah kami Kamu tinggal di laut? Tidak, kamu di flat. Flat, kamu ada banyaknya simpul babi ini. Ya, simpul babi. Cantik kan? Kreatif juga. Oke, tanya. Selamat pagi dan salam sejahtera pada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan kedua rakan sekumpulan saya berpeluang untuk membentangkan hasil kerja kami selama program STEM ini berlangsung. Sebelum itu, nama kumpulan kami Broad. Dan kumpulan kami terdiri daripada tiga orang, yaitu saya sendiri, Jude, Jawi, dan Joste. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk menghasilkan tugasan ini adalah kotak, tisu, lampu, dan barang hiasan lainnya. Kami menggunakan beberapa teknik untuk menghasilkan produk ini. Pertama sekali, kami menggunakan teknik mengukur dan memotong. Kami mengukur kepada ukuran yang telah ditetapkan. Setelah itu, barulah kami memotong bahagian-bahagian yang tertentu. Kami juga menggunakan teknik ikatan dan jelupan untuk menghasilkan corak pada tisu. Jika rakan merhatikan tangan seksama, kami menggunakan penutup botol untuk menghasilkan bintang kecil yang berwarna putih. Kami juga menggunakan beberapa teknik yang lain, yaitu teknik catan dan jelupan, eh, menampak. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih. Sebenarnya anak kotak yang kami gunakan ini daripada kotak daripada jut yang dari kumpulan. dan komputer itu. Kota komputer. Kas kotak komputer. Oh, terpakaian. Oke, nah, satulah saya pada cikgu-cikgu ini. Tanyalah pasal 3R ini. Ini ya, pasal ini. Komposian ini ya. Boleh tahu cikgu, apa itu 3R itu? Ada 3 perkataan itu. 3R, boleh nyatakan 3 perkataan itu? 3R bermaksud recycle, renew, reduce, and reduce. Oh, oke. Oke. Sekitulah, oke. Alright. Selanjutnya, mengulai refleksi diri. Oke, mengulai kemungkinan dapatan ataupun refleksi kamu lah. Apa yang kamu dapat hasil daripada melaksanakan proyek ini bersama kawan-kawan kamu? Dan kamu rasa berpuasa sifat dengan kamu punya produk ini? Sebelum memulakan proyek ini, memang mula-mula rasa macam ya, tertekan gitu. Tapi setelah membuat bersama, saya berasa macam sudah terbiasa dan rasa gembira. Dan saya juga berpuasa hati atas hasil yang kami buat. Ada tambahan, Jules? Saya juga sangat gembira bila kami sudah siap proyek ini dan membentang macam merasa sangat gembira lah. Apa ini nama kamu sudah? Jules? Ya. Saya pun rasa bangga boleh buat kerja ini sama-sama satu tim. saya rasa gembira lah, bangga boleh buat sama-sama proyek ini sampai siap. Oke. dari segi kekemasan kemas tidak ada kotor di lantai oke ini pun kuat lampu boleh goyang-goyang, Jik oke kuku memang kuku mana penutup botol kamu cakap tadi? ada ini penutup bintang bintang kecil-kecil ini penutup botol jadi kamu gunting lah potong kecil-kecil oke cuman di bagian luar itu agak ada kasar sikit lah dia punya gam itu mungkin terlampau banyak dalam meletakkan tapi di dalam sangat gemas selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru yang saya kasihi sekalian saya dari kumpulan Enjiku pada hari ini saya akan membentangkan tentang hasil kerja kami yang bernama terlendang lampu barang-barang yang perlu disediakan untuk membuat projek ini ialah otak glustik gang gajah glugan gunting kata surat kabar lama pembaris panjang stainless steel kertas atau gelas plastik untuk selupan warna air dan juga gelang getak barang-barang yang kami gunakan adalah kotak didi kertas gam gunting kata tisu kertas sat glugan dan gelang getak kami menggunakan barang buangan dan menggunakannya untuk membuat terlendang lampu ini barang-barang yang kami gunakan adalah kotak didi kertas gam gunting kata tisu kertas cak dan glugan eh glugan dan gelang getak kami menggunakan barang buangan eh teknik yang kami gunakan ialah teknik selupan untuk tisu ini kami eh untuk hasilkan ikatan dan selupan teknik seterusnya ialah mengecat kami menggunakan teknik ini untuk cat frame ini akhir sekali kami menggunakan teknik melukis untuk mencantikan lagi frame ini kami juga menggunakan sisa-sisa tisu ikatan dan corak ikatan dan culupan untuk membuat hiasan bunga di atas terlendang lampu ini refleksi refleksinya ialah saya berasa sangat gembira dan seronok karena dapat proyek ini itu saja dari saya sekian dan terima kasih oke memang kamu seorang berani lah seorang kan daripada banyak-banyak yang menggunakan kamu adalah seorang saya betang memang berani lah soalan cik boleh terangkan bagaimana kamu hasilkan hasil seni itu isu itu bagaimana kamu hasilkan jadinya proses kami 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 lipat tisu terus ikat kami buat dua yang satu corak bulat yang satu corak garis-garis lepas itu kami lepas kami ikat kami kasih celup dalam cat lalu kami lipat lagi begini terus kami celup lagi dengan warna lain dan begitu dengan seterusnya kami membiarkannya selama satu hari kami gunting itu getah terus kami buka kami memilih corak-corak yang bagus dan tidak koyak yang sama yang bawana-wani kami kasih taruh disini kasih lekat kami kasih lekat dulu terus kami kasih lekat untuk kertas yang putih untuk base dia itu lepas itu kertas yang tie-dye itu kami gunting lalu sisa-sisa yang kami tidak pilih untuk buat macam ini kami buat bunga macam ini kami kasih lipat kasih pusing di bawah terus kami taruh disini kami silotep supaya dia terlekat disini dan saya juga menggunakan kertas-kertas yang tidak guna sudah saya kasih koyak terus buat segi empat yang cantik cantik saya kasih kalau warna biru macam ini kan terus saya dengan kawan saya bilang ini boleh digunakan terus kami kasih taruh di dalam deto gelu gantukan terus kami taruh mandi jadi hasilnya kami kasih lekat disini-sini itu kalau soalan ceritunya berkiranya kamu kena kita kena buat balik kamu kena buat balik tidak kamu akan buat beda yang sama kalau tidak jadi kami akan buat lagi tapi dengan desain yang lain kalau kami terasa tidak cantik kenapa kami membawa tukar desain yang lain supaya lebih cantik kami pikirkan kalau kami boleh kasih lagi sama desain tapi kami tambah lagi supaya lebih cantik beginilah kalau menjawabkan lebih bagus yang kamu cakap sekarang secara spontan berbanding kamu ketek kan sedangkan kamu kecepat apa yang kamu rasa kamu mencakap kamu mencakap pendapat dan hasil persalahan kamu ini menjawab soalan hebat apa nama kamu jadi jenny jadi jadi satu kelebihan bagi kamu sebab hebat itu juri bertanya mengenai pendapat kamu kamu utarakan sejak apa yang kamu ada di dalam hati kamu ini satu yang baiklah kalau cegu tengok untuk kamu dan kamu seorang jadi diri di depan dan dapat memberi jawaban yang sangat yakin maksudnya jika kamu dapat jawab dengan penuh yakin kamu memang betul-betul melaksanakan proyek itu kan buat sendiri that's why kamu boleh explain dengan cegu ini kami meletak sini kami letak lepas kami pikir ini tidak sesuai sebab kamu buat sendiri kan betul so orang cegak kadang-kadang orang-orang bukan peselaman yang merdus what you learn from the experience apa yang kamu dapat dari peselaman oke ya mas ada peselaman yang di ini ya ada masih ada lampu boleh pasang lampu boleh pasang tidak oh dia bukan kilip-kilip bukan ini lampu dari mana saya beli apa saya beli di DIY oh beli khas bukan dari rumah dari rumah dari rumah oke kekemasan di dalam ada kurang sikit GB Haji oke tapi keseluruhannya semua buat sendiri bunga pun buat sendiri manik campur dengan kertas ini kan kamu buat tisu semua recycle tidak yang cuma tidak kemas di luar ini kurang kemas kamu punya glue gam itu di dalam pun ada kurang kemas sedikit tapi overall kalau kita semula ini memang 100% saja tengok bunga pun hasil macam ada yang lain kamu beli kan yang kamu buat sendiri 100% tanya oke adik campur dengan kertas ini kan kamu buat tisu semua recycle tidak yang cuma tidak kemas di luar ini kurang kemas kamu punya glue gam itu di dalam pun ada kurang kemas tapi overall kalau kita sebulan ini memang 100% lagi tengok bunga pun hasil macam ada yang lain kamu beli kan kamu buat sendiri 100% panik oke oke cuma masih selamat pagi guru dan rakan sekalian saya Darren dari kumpulan SPACE ahli-ahli kumpulan saya yalah Evan Annie Link dan juga Masya Rashikin pada pagi ini kami ingin membentang hasil kerja kami terendak lampu bahan-bahan untuk menghasilkan rendak lampu ini ialah tisu kotak getak dan air warna untuk mewarnakan tisu ini pula kami menggunakan teknik celupan pertama sekali kita harus mengikat tisu itu dengan getak dan celup tisu itu ke dalam air berwarna selepas itu kami juga pun mengkeringkannya di bawah matahari selepas kering lekat tisu itu pada frame yang disediakan kami juga menghias lampu itu itu saja daripada kami sekian terima kasih oke yang dua tiap ada suara oke tiap ada soalan di situ saya naaf oke pertandingan ini berkonsepkan jika alankan boleh cipu tanya kotak itu kamu dapat dari mana kotak apa sampai bawa kotak saya bawa kotak 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 3R itu apa itu 3R 3 perkataan 58 oh bukan 3R apa itu 3R 3 recycle reduce reuse oke oke sekarang cikgu mau tanya bagaimana kamu hasilkan corak celupan itu so cikgu tengok ada yang bulat ada yang lurus kamu lihat macam diamond macam mana kamu hasilkan boleh terangkan daripada terangkan keberadaan itu sangat unik kamu punya corak itu diamond kan berbeza daripada kawan-kawan kamu lain ini kita pakai cara lipatan lipatan baiklah sambil baik ini corak dia dibuat menggunakan cara lipatan siapa yang buat corak saya dan ibu aku lipatkan mengikat 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 sesak apa yang dia berbicara berbicara bagaimana dia buat begitu jadi yang ini kamu buat bersama adakah ini kerja kumpulan atau satu orang kerja kumpulan siapa nama yang tersebut ini maya rasyikin siapa celup celupan itu celupan warna siapa yang tiga siapa yang tiga 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 merah dan kuning cat air warna cat air warna warna cek air warna cek air warna cek air warna apa dia warna yang mau guna sebagai warna kuning merah dengan biru kuning merah dan biru kamu ada buat di masa kamu laksanakan di Dewan ada jadi siapa yang mau corak dua ini tiga kamu corak kamu di depan ini sama shortnya ini bagaimana kamu buat ini lipat ini lipat masa mana masa mana kamu lipat itu cara dipak ya masa mana kamu lipat itu boleh lipat itu coba tengok coba tunjuk sebab cekan rapak sangat cantik berbeza daripada yang lain oh lah lah dia berada dia terus sepanjang lipat 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 mesti empat segi lepas 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 macam ini lepas dua lepas 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 dia lepas dia lepas 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 terus kamu simpan color di sini di sini oh simpan color di sini di sini oke oke sekarang soalan yang akhir lah apa apa yang kamu dapat daripada melaksanakan projek ini kamu bertiga apa yang kamu dapat perasaan kamu perasaan kami gembira sebab dapat buat sama-sama kalau kamu diberi peluang untuk buat sekali lagi apa yang kamu akan buat kenapa kamu buat benda yang sama kenapa kamu puas hati dengan hasil kamu oke kita tengok kita tengok banyak produk ada lampu di dalam ada kita 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 cari warna warna cain air warna cain air oh warna cain air warna apa dia warna yang pengguna kita kita pakai warna kuning merah dan biru Bagaimana cara lipat kan? Bagaimana kita boleh lipat itu? Boleh lipat itu ke atas itu, coba tengok bagaimana kita boleh lipat Coba tunjuk? Coba nampak sangat cantik dan biasa daripada orang lain Bagaimana lipat? Lipat Lipat Dia mesti 4 segi Lepas itu, kamu lipat Lipat macam begini Lepas dia macam begini Terus kamu simpan color di sini Sekarang soalan yang akhir Oke, dari segi kekemasan Oke, gam itu tidak terkeluar Di dalam ini Cuma koyak sudah lah, kamu punya lampisannya Di luar itu agak kasar lah Di luar dia punya gam Nah, terlampau di keluar Terlampau kasar lah Melebih Oke Tapi corak di luar ini kamu buat Berkonsepkan apa nih? Bercirikan apa? Ada matahari Ada alien Space Oke Seperti yang lukis ini cantik Saya Kamu Pandai lukis kamu Oke Berkonsepkan Space Assalamualaikum Assalamualaikum dan salam sejahtera Diucapkan kepada guru-guru yang saya kasihi sekalian Kami dari kumpulan NDN Untuk pengetahuan kamu sekalian Kami Kami membuat nama kumpulan kami Dan menggabungkan huruf depan Nama ahli-ahli kami Dalam kumpulan kami Ada tiga ahli Iaitu Nasir Dayang Dan saya Nur Hayati Kumpulan ini diketuai oleh Nasir Bakri Pada hari ini Saya akan membentangkan hasil kerja kami Baiklah Saya akan menerangkan tentang bahan-bahannya Bahan-bahan yang kami gunakan ialah Kotak Kat manila Kertas putih Lidi Pembaris Protector Dan juga Cat warna Lampu yang kami gunakan ialah Lampu yang dibeli di Mr. DIY Harga lampu ini Berharga Rp6.50 Saya akan menerangkan cara-cara kami membuat projek ini Yang pertama Kami membuat tie-dye Kami menggunakan teknik yang telah diajar oleh cegu Deborah Lepas itu Kami membuat tisu Kami merendam tisu selama tiga saat ke dalam cat warna Lepas itu kami akan mengeringkan di bawah teriknya matahari Yang kedua Kami membuat lakaran frame Di Yang berbentuk segi empat sama di kertas warna putih Lebar Lebar frame ini berukuran 11 cm Manakala tingginya pula 16 cm Kami mengukur menggunakan protektor Kami mengukur menggunakan protektor Tepat Tepat pada Tepat pada 90 derajat Derajat Yang ketiga Kami menekapkan Kertas lakaran frame tadi ke kotak Untuk dipotong menggunakan kata Yang keempat Kami mengecat kotak menggunakan warna merah Lalu Lalu Kami mengambil Yang kelima Kami mengambil tisu Selepas itu Kami membuka getah Yang terikat pada tisu itu Yang keenam Yang keenam Kami menekapkan kotak pada kertas putih Lalu memotongnya Yang ketujuh Kami melekatkan tisu Tisu yang sudah kering Di atas kotak ini Yang kelapan Kami melekatkan Kertas-kertas putih yang sudah dipotong Di atas tisu itu Supaya ia nampak lebih kemas Dan yang kesembilan Kami mencantumkan kotak-kotak ini Menggunakan glugan Yang kesepuluh Kami meletakkan diri di setiap sudut Bentuk bulat Kami berasa Kami berasa sangat gembira Kerana dapat membuat projek ini Kami juga Mendapat pengalaman baru Untuk membuat lampu Baiklah Kita sudah pun sampai di ujung Pembentangan Saya harap Cikgu semua suka dengan pembentangan kami Sekian terima kasih Pembentangan Projek ini Berkomendasikan 3R Boleh Nyatakan Apa 3R itu? 3 perkenatan itu 3R Recycle Use Reduce Recycle 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 Keram, saya menggunakan keram untuk menghias kotak ini. Apa konsepnya? Keram. Ini sekut babi kan sekut laut. Berkonsep kan kebunlah begitu. 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 Oke. Soalan terakhir, bagian refleksi pengalaman kamu semasa melaksanakan proyek ini. Apa yang kamu dapat daripada melaksanakan proyek ini? Dan apa perasaan kamu memiliki produk akhir kamu ini? Kami berasa sangat gembira. Dan kami juga mendapat pengalaman barulah. Sebab ini pertama kali kami buat lampu. Semua. 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 Ada semua tambahan? Menurut Mayati? Ada tambahan? Oke. Terus ada pada kami. Kita cek. Kita punya produk. Kemasan. Cucu burkan? Siapa yang boleh? Dari segi. Siapa yang boleh? Siapa dayang kamu? Oke. Oke. Kemasan gam itu nampak terkeluarlah daripada kamu punya tulang-tulang itu. Oke. Di luar pun gam itu terkeluar juga. Tidak berapa kemaslah. Kan? Oke. Ini kotak apa? Kotak susu. Kotak susu. Kotak susu. Kotak susu. Ini siput. Yang cikgu cakap tadi itulah. Snail. Snail. Yang kamu dapat di bawah rumah. Oke. So, kekemasan. Kurang sikit kemaslah. Tapi idea itu memang ada cuma kurang kemaslah. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua guru-guru dan semua rakan sekalas. Nama saya Ryan Janatan. Dan bersama saya ialah Akilis dan Nasmuddin. Hari ini kami dari kumpulan REN akan membuat penerangan tentang table lamp yang telah kami buat. Table lamp ini dibuat menggunakan bahan-bahan seperti kotak gatas, gatas tisu dan juga galang getah. Peralatan-peralatan yang kami gunakan ialah seperti gunting, gam, warna air, glue gun, kata, dan pembaris panjang. Table lamp ini boleh dijadikan sebagai barang perhiasan daripada yang memberi cahaya. Sekian terima kasih. Tidak. 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 Tidak punya soalan. Oke. Soalan yang paling serap ditanya ialah menggunakan 3R. Apakah 3R itu? 3 perkataan itu. 3R. 7R. 5R yang diisi sampai kumpulan. Apa? Bersialkan? Sejatan. Berbualanya depan ini pada gambaran. Sekarang aku tiba-tiba. Saya serjati p니다rasi tidak diluncurkan kencah. Orang ke Mereka punya keras adalah project list. Kem princess, segala-kapitan untuk mend harmlessnya belah dalam fences. Reduce 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 Yang kedua soalan saya mengenai hasil seni itu Apa nama hasil teknik itu Teknik seni itu Teknik celupan Boleh ceritakan bagaimana kamu hasilkan warna tersebut Hasil itu Corak Bagaimana kamu buat sampai hasilnya corak tersebut Kamu yang menggunakan warna air dan isu Bagaimana kamu buat Reduce ke prosesnya itu Proses membuat Mengikat dan menjelupkan kertas tisu itu ke dalam warna Oke Mengenai refleksi lah Apa yang kamu dapat Daripada hasil melaksanakan proyek ini bersama kawan-kawan kamu Dan adakah kamu rasa berpuas hati dengan kamu punya hasil kerja Ya 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 Apa yang ya Kami berpuas hati Berpuas hati tentang apa Tentang table lamp yang kami telah buat Mas Mas Apa yang kamu dapat Daripada Melaksanakan proyek ini Mas Budi Apakah perasaan Pengalaman kamu Masa perempuan Apa yang kamu rasa Seru no Oke Mas 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 Pada Padahal Padahal Saya Perasaan Liberal Kreativi Tempat menu Menyebutkan Kreativi мерик ika Kalbolt Sepiranya Kamu kan Sisul seiner Han On kamu akan buat benda yang sama tidak akan buat sama kenapa kamu mau buat benda yang sama kamu sudah ada idea sebab kesemua buat oke terima kasih ada lampu coba pasang lampunya ada ini semua kena tutup ini bateri ini siapa yang beli lampu ini dari luaran ke mas memang kemas dari luar dia menutup penuh tidak nampak pun tidak mentuh cuma di atas ini kosong kenapa tidak warna tidak siap halfway saja kalau di bawah tidak apa tapi sini tidak tidak warna dan ada lukisan lagi nih maksudnya tidak siap halfway kan kemasan oke cuma tidak seratus peratus setiap lah oke jadi maksudnya kamu sudah kamu sudah ramai oke selamat menikmati 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 dan mungkin dan itulah daripada selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati minat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih kerana menonton! 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 Kumpulan yang masih menerima satu hati ya, kumpulan yang sebetulnya ialah kumpulan lima. Kumpulan lima, oke. Kumpulan ini daripada adik Aiwi, Angel, Elena, dan juga Brenda. Tahniah di ucapkan, ya. Oke, dapat-dapat. Satu, empat, tiga, empat, 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 empat. Oke, kita teruskan lagi. Mati hadiah satu hati. Dijemput pungkulan sepuluh. Ini satu-satunya one-man show kita, Adi Jenny, oke. Oke, seterusnya, cikgu akan umumkan hadiah tempat ketiga. Yaitu, bemenang kumpulan yang mendapat tempat ketiga, ya. Nah, mereka yang belum terima. Ada berapa orang belum terima? Jadi, kamu lagi ke top three. Oke, kumpulan yang menerima tempat ketiga, ya. Jatuh kepada kumpulan Wonder Woman. Kumpulan tiga. Yang terdiri daripada adik Rina, adik Siti Fatihah, adik Winnie, adik Rinawa, dan juga adik Chelsea. Nah, dikabungan mantap daripada enam wira dan enam juara. Oke, mendapat tempat ketiga. Oke, mendapat tempat ketiga. Terusnya, Johan. Oke, semula apa, saya bayang Johan? Menang kumpulan itu berdiri. Oke, beri yang dua kumpulan itu. Dua kumpulan itu berdiri. Nah, kumpulan itu berdiri. Lelaki yang beropan. Siapa yang menang? Lelaki yang beropan. Tiga kumpulan itu berdiri. Oke, oke. Oke, kumpulan itu berdiri. Oke, kumpulan itu berdiri. Kumpulan apa? Kumpulan apa? Brown. Lelaki yang beropan. Oke, kumpulan yang beropan. Brown. Oke, style web. Oke, tanpa membuang mata. Cikgu akan mengumumkan yang juara dahulu ya. Yang juara yang mana kamu terpilih untuk mewakili SK Puntuno untuk kepertandingan kamp peringkat daerah ya. Bangka. Bangka. Oke. Cikgu akan mengumumkan yang juara dahulu. Kemudian barulah cikgu akan mengumumkan yang dapat tempat kedua. Oke. Otomatiklah. Terus yang tidak diumum itu adalah tempat kedua. Oke. Pemenang bagi STEM Challenge SK Puntuno tahun 2024. Jatuh kepada Tungguan Style Man. elaks suatu yang preerti saya. Tunggu! Senang. Hei. Juhan dari dulu. yang ini gunung witnesses. Yang ini, juhlplu kita ya. Yaitu kumpulan Nadiah Aisyah dan juga ... Mereka akan mewakili SK Puntuno untuk pergi ke STEM Challenge Peringkat Daerah. Yang lain itu jangan umban-umban sampah ya. Apa umban sampah itu? Aku kasih masuk ke dalam umban sampah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Kamu punya protaks kamu? Kamu punya protaks kamu itu. Hadia ada satu bidu. Yang lupa ada Hadia juga jangan kecewa. Tunggu dulu. Ini kita sampaikan nanti. Sabar, sabar. Oke. Turutnya sedikit. Oke. Satu, dua, tiga. Mantap. Oke. Sekarang kita jemput yang dapat tempat kedua. Yaitu kumpulan pro. Kumpulan sepilan. Untuk penyikah depan. Untuk penerima hari. Kita bakal tinggal pro. Ternyata kecewa. Oke. Kumpulan Joster. Jijowi dan juga Jude. Oke. Jijowi dan juga Jude. Oke. Jijowi. Jijowi. Ternyata kecewa. Ternyata kecewa. Ternyata kecewa. Ternyata kecewa. Oke. Ternyata kecewa. Ternyata kecewa. Ternyata kecewa. Sampai sini sajalah. Kita punya penyampaian hadiah. Yang menang. Tahniah diucapkan. Kamu boleh ready. Untuk script yang lebih baik. Perbaiki mana yang boleh diperbaiki. Untuk keberingkat terusnya. Dan kepada yang dapat sanggup hati ini. Kamu masih menang. Tapi cuba lagi. Berusaha lebih. Sebab cikgu nampak. Hari itu ada yang baik. Jadi kalau kamu berusaha dengan lebih. Cikgu yakin. Kamu pun boleh jadi pemenangnya. Oke. Dengan itu. Selamatlah step challenge. Keputu kita mati hari ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Salamat menikmati. Selamat menikmati.